Halo sahabat Youtube, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan kali ini guys, saya mau unboxing ya. Jadi ceritanya ini, om saya punya Innova tahun 2011. Di Innova-nya itu, head unit-nya, kan sudah jadul ya. Dia itu suruh isi saya lagu, lagunya itu hanya bisa ter-detect itu hanya beberapa. Jadi dia punya flash disk ya. Flash disk yang 64GB itu nggak bisa ter-detect di head unit-nya. Hanya bisa yang 32GB, udah rewel lah. Dan pas diisiin lagu yang banyak di flash disk yang 32GB, itu nggak bisa kebaca semua guys. Ada yang bisa kebaca dan ada yang nggak bisa. Jadi intinya udah jadul ya, teknologinya udah jadul. Akhirnya diputuskan ganti head unit guys di Innova tahun 2011. Jadi apa aja yang kira-kira harus disiapkan kalau mau ganti head unit. Nah ini, kelengkapannya sudah ada di sini semua guys. Jadi yang akan diganti itu tape-nya. Menggunakan head unit dari Nakamichi ya guys. Nah ini, ini tipe-nya. Nakamichi, ini untuk fitur-fiturnya ya. Jadi ini, dulu di jaman saya masih pakai Brio, saya pakai tape ini cukup bagus ya. Ini sudah lengkap semua. Nah ini tipe-nya MP5NA3101i guys. Ini udah lokal ya. Terus, ini kamera belakang. Terus, ini untuk kupingnya guys. Kuping tape guys. Dan dipasang biar nggak bolong ya. Ini pakai kuping khusus buat Toyota Innova. Nah ini, Toyota 2DIN. Terus, ini ada di beli juga soket PNP guys. Untuk Toyota. Jadi beli lagi soket ini. Oke. Terus, yang ini, ini untuk antena. Nah, karena antenanya katanya di Innova tahun 2011 itu antenanya udah apa ya. Antena radio itu udah kurang bagus kabelnya. Karena ada tua. Jadi ini diganti dengan antena yang ini guys. Ada booster-nya. Ini juga yang mau dipasang di Innova tahun 2011 ya. Nah, ini untuk soketnya kayak gini guys. Nah, oke. Terus, ini yang soket PNP tadi. Kayak gini guys. Katanya nggak ada perlu potong-potong kabel. Tinggal sambung aja. Ini beli lagi nih. Ini nggak gratis. Beli lagi. Jadi semua ini komponen ini harus dibeli ya. Ini untuk kamera belakang. Jadi dia ibaratnya apa ya. Bukan paketan sih guys. Jadi beli persatuan. Nah, ini untuk kamera belakang yang kamera mundur. Kita coba lihat. Ini dapat skrup. Terus, ini kameranya guys. Nah, kayak gini nih kameranya. Ini buat kalian kalau misalkan pingin upgrade ya. Innova lama ya. Boleh contoh yang seperti apa yang saya beli di ini guys. Ini mereknya OSCA. Diagram pemasangan. Keren sih. Udah bahasa Indonesia ya. Nah, ini untuk speknya. Dan ini diagram pemasangan guys. Oke. Ini untuk kamera. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu ya guys. Kita pinggirin semua dulu. Ini tape-nya. Jadi ini kalau kalian beli. Semua ini sekitar 1 jutaan guys. Nah, ini. Ini nakamichi-nya ini. Ini masih segel ya. Ini saya nggak buka ya guys. Karena nanti saya kasih ke om saya. Nanti dia mau bawa ke bengkel audio ya. Kalian lihat. Ini udah produk Indonesia guys. Jadi, ini ada pusat layanan. Kartu pos. Nah, kalian lihat ini. Ini kartu garansi ya. Dari nakamichi. Jadi ini udah nakamichi Indonesia guys. Ini dapet remote. Ini dapet soket-soket lagi ini. Kayak gini guys. Cuma soket-soket ini kayaknya mungkin nggak kepasang ya. Karena langsung dipasang di ini. Mungkin ya. Tapi saya kurang tahu. Karena waktu saya tanya ke tokonya ya. Dikasih. Beli ini, beli ini, beli ini. Ya udah saya beli semua guys. Kayak gini. Jadi, nggak perlu potong-potong kabel. Pakai langsung dari sini. Ini kurang lebih sekitar. Berapa ya? Aduh lupa pokoknya. 100 lebih ini guys. 100 lebih. Hampir 200 ribu. Kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi. Oke, ini langsung kita buka tape-nya guys ya. Langsung kita buka. Biar kalian tidak penasaran. Oke. Nah. Ini tape-nya guys. Yakamichi. Oke. Ini kita coba buka ya. Kita lihat. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Tape-nya. Oke. Dia udah nggak ada tempat CD ya. Jadi full layar. Ini juga kayak touch screen gitu ya. Tit-tit. Terus penampakan samping kayak gini guys. Nah ini untuk... Tipe-nya dia punya... Apa ya... Speifikasi untuk soket-soketnya guys. Nah ini saya lihat seperti ini. Dan ini sudah SME ya. Ini ada serial number. Terus ini ada stiker garansi ya dari Nakamichi. Kalau dilihat dari garansi ini guys. Ini tahun 2022 sih. Bulan 9. Kalau dilihat. Tapi kalau garansinya dari pihak toko itu satu tahun ya guys. Dari nota pembelian. Terus ini untuk kabel-kabelnya. Soket-soketnya tadi ya. Ini untuk yang power. Oke. Kurang lebih seperti ini guys. Kalau kalian beli untuk Innova tahun 2011 ya. Innova lama. Apabila kalian ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. God bless. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.